Setelah melewati pertarungan yang brutal melawan saudara-saudaranya, akhirnya pangeran keempat, pangeran Inchen, terpilih untuk menjadi kaisar, menggantikan kaisar Kangxi. Bagaimana kaisar baru ini memimpin? Apakah dia bisa memenuhi harapan almarhum kaisar Kangxi? Tadjani Hong, nama ku Instan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelum memulai video ini, Intan mau bacain pesan yang masuk via Sawiria. Ada dua pesan. Yang pertama dari Yudi, lanjutkan. Terima kasih. Yang kedua dari penggemar rahasia. Videonya bagus deh. Makasih. Mau request dong bahas hukuman mati linci yang Cici sebut. Linci. Oke, tapi kan ini Intan lagi buat playlistnya masa keemasan di Nafici. Ini Intan selesaikan dulu ya. Habis gitu Intan bahas link Cici-nya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, supaya channel ini bisa lebih baik, terutama di bidang audionya ya. Banyak yang ngeritikkan audionya itu bermasalah. Teman-teman bisa dukung Intan via Sawiria. Linknya Intan taruh di description box. Dukungan itu bisa berupa dukungan support seperti Yudi, atau kalau mau request seperti penggemar rahasia juga bisa. Nah, pertanyaan pun juga bisa. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Next video, Intan bacain semua pesan yang masuk Tia Sawiria. Oke, let's start! Buat teman-teman yang belum tahu, Intan ini sekarang lagi buat playlist masa keemasan dinasti Qing. Dimana dinasti Qing itu masa keemasannya itu berawah dari Kaisar Gangsi, keanaknya Kaisar Gangsi yaitu Kaisar Yongchen, dan keanaknya Kaisar Yongchen yaitu Kaisar Jianlong. Ini nih, playlistnya ada di sini. Tiga Kaisar berturut-turut inilah yang membawa dinasti Qing itu dalam masa jaya-jayanya. Kemarin Intan sudah bahas Kaisar Gangsi. Video kali ini, Intan bahas Kaisar Yongchen. Buat teman-teman yang belum nonton Kaisar Gangsi, nggak apa-apa, video ini nggak usah ditutup dulu, nanti retensi Intan menurun. Karena untuk memahami video ini itu nggak perlu, harus melihat video sebelumnya nggak perlu. Memang ada hubungannya sedikit, nanti Intan ceritakan di sini, oke? Jadi video ini dilihat dulu sampai habis. Tiga hari yang lalu, Intan upload video perebutan tahta anak-anak Kangsi. Mungkin ada teman-teman yang belum nonton, Intan ulangi sebentar saja. Perebutan tahta anak-anak Kangsi itu, itu ada dua geng guys. Genk Putra Nakota itu terdiri dari Pangeran ke-2, Pangeran ke-4, Pangeran ke-4 itu ya Yin Cheng itu ya, yang akhirnya jadi Kaisar, dan Pangeran ke-13. melawan geng oposisi, yaitu geng Payetang. Yang membernya Pangeran ke-8, Pangeran ke-9, Pangeran ke-10, dan Pangeran ke-14. Gengnya Putra Nakota itu, Pangeran ke-2, dan Pangeran ke-13 itu, membuat Kaisar Kangsi ini marah, dan akhirnya dijadikan tahanan rumah. Sehingga geng Putra Nakota itu, cuma Pangeran ke-4 doang. Sedangkan geng oposisi itu masih utuh, tak terjamah. Bahkan, Pangeran ke-14, yang merupakan adik kandung Pangeran ke-4, itu kandidat kuat calon Kaisar. Tapi toh akhirnya, yang mendapat gelar Kaisar, adalah Pangeran ke-4, alias Yin Cheng. Perebutan tahta ini seru banget, sampai Intan buat satu video sendiri, dan Intan juga kaget, karena baru Intan upload tiga hari yang lalu, yang nonton sudah 4.500 orang. Buat teman-teman yang penasaran, ini ya, playlistnya ada di sini, jangan ditutup dulu video ini. Makanya Intan buat playlist, supaya teman-teman itu gampang untuk nyari. Kemarin, cerita Intan itu sampai Pangeran ke-4, Pangeran Yin Cheng, menjadi Kaisar dengan titik, Kaisar Yongcheng, di tahun 1722. begitu Yin Cheng ini, jadi Kaisar guys, dia mengubah, nama saudara-saudaranya, dari Yin, menjadi Yin. Kenapa? Karena dia sendiri, namanya Yin Cheng, dia tidak mau, saudaranya itu, namanya Yin itu, dia tidak mau. Karena, kalau namanya itu, sama-sama Kaisar, katanya, tadu, dia kan Kaisar, kalau dia ngomong berubah, ya berubah, ya namanya ya berubah, jadi adik-adiknya, yang aslinya, Yin Shi, jadi Yun Shi, Yin Xiang, jadi Yun Xiang, semuanya kayak gitu, semua. Nadanya hampir mirip, tapi tulisan Mandarinnya itu, beda. Nah, tadi kan Intan bilang ya, kalau, sekutu-sekutunya, Pangeran Yin Cheng ini, sekutu-sekutunya Kaisar Yongcheng sekarang, itu kan, dipenjara. Maksudnya, berhenti-penjara sih, dijadikan tahanan rumah. Hal pertama, yang dilakukan Kaisar Yongcheng adalah, membebaskan sekutunya. Pangeran kedua, Yun Reng itu, dia meninggal 2 tahun, setelah jadi tahanan rumah. Jadi, ya malah-mah bisa dibebaskan. Tapi, Yun Xiang itu, dia bebaskan, dan dikasih posisi yang tinggi. Kaisar Yongcheng ini guys, dia itu Kaisar yang, ular, pekerja keras, gak suka berpesta-pesta. Dan untuk mengamankan posisinya sebagai Kaisar, dia membentuk kabinet militer Junicu, yang bertujuan untuk melemahkan kekuatan Pangeran. Lalu, Kaisar Yongcheng itu juga membagi pajak, berdasarkan luas tanah. Jadi, kalau rakyat miskin, tanahnya kecil, pajaknya juga gak banyak. Kaisar Yongcheng itu juga mengirim pejabat-pejabat handa, ditempatkan ke pelosok-pelosok. Jadi, yang makmur itu, bukan cuma kota-kota besar. Pelosok-pelosok pun juga makmur. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, terus gimana Cik Intan? Nasibnya Geng Payeteng itu gimana? Intan bahas setelah ini, jadi nonton video ini sampai habis. Yongcheng ini guys, dia itu peduli banget sama rakyatnya. Kalau perut rakyatku kenyang, negara ini makmur. Sekarang, gimana caranya supaya perutnya rakyatku ini bisa kenyang? Yang pertama, Yongcheng itu mengawasi secara ketat, keuangan yang masuk, sehingga susah bagi pejabat untuk korupsi. Yang kedua, Yongcheng itu memperlakukan hukuman berat untuk para koruptor, dan keluarganya. Jadi, bukan cuma koruptornya aja yang dihukum. Yang ketiga, tanah dan sistem irigasi itu direnovasi ulang, sehingga bisa bekerja lebih baik lagi, dan men-support pertanian lebih baik lagi. Saat pemerintahan Kaisar Yongcheng, agama Kristen dilarang. Tapi agama-agama lain, kayak Islam, Buddha, penghucu, dia boleh bertembak secara bebas. Karena dianggap, ajaran agama Kristen ini tidak sesuai dengan ideologi negara. Yongcheng itu muarah besar guys, sampai dia bilang gini, waktu bapakku memping, kamu bangun gereja, kamu menyebarkan pahamu, aku cuma isang lihat doang. Sekarang, nggak bisa. Kamu bisa mujuin bapakku, tapi kamu nggak bisa mujuin aku. Keluar, keluar dari sini. Semua misionaris itu diosir dari negara Qing, plus gereja-gereja itu di bumi hanguskan. Di tahun 1729, Yongcheng juga melarang peredaran opium. Jadi dia mengawasi secara ketat pelabuhan-pelabuhan, kalau ada kapal asing bawa opium, balik lagi, balik-balik lagi. Oke, sekarang kita masuk. Gimana sih nasib member-membernya Pak Ye Dang? Intan mulai dari ketua Pak Ye Dang Tulu, yaitu Yunshi, pangeran ke-8. Yunshi ini dia itu diangkat sama Kaisar Yongcheng itu mendapati pejabat yang peringkatnya tinggi lah. Setara sama Yunxiang, Yunxiang pangeran ke-13, sekutunya Kaisar Yongcheng itu, Maci sama Lohodong. Tapi memang dasarnya itu Kaisar Yongcheng itu nggak suka sama si Yunshi ini, jadi Yunshi itu sering dimarahi. Wah, kamu tuh kerjanya tuh nggak becus, bla 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 bla. Bahkan Yunshi itu karena memang terlangganya negatif ya di matanya Kaisar Yongcheng, dia melakukan tindakan positif, itu nggak terlihat. Di mata Kaisar Yongcheng itu dia tidak terlihat. Namanya orang sudah nggak suka, ketip aja salah, ya kan? Hingga di tahun 1725, pangeran Yunshi itu menjadi sasaran tuduhan yang belum tahu, belum pasti kebenarannya. Dia dicopot titelnya, dijadikan rakyat biasa, dan diusir dari kerajaan. Terus bagaimana dengan nasib member Pak Yedang yang lain? Pangeran ke-10, Yun'e, dia dituduh sekongkolan sama Yunshi, akhirnya dia dijadikan tahanan rumah. Lalu pangeran ke-9, Yun'e, dia itu nasibnya paling kasihan, guys. Dia suruh ganti nama itu, yang artinya anjing atau orang yang menyebalkan. Terus, Yun'e ini guys, dia bukan cuma dijadikan tahanan rumah. Kalau tahanan rumah masih enak, kayak kita sekarang, ya kan? Jadi tahanan rumah karena corona nggak kelar-kelar. Yun'e ini guys, dia di penjara, bukan tahanan rumah. Yang ketiga, Yun'ti, pangeran ke-14, adik kandung dari Kaisar Yongceng. Kaisar Yongceng itu merasa bahwa, meskipun dia adik kandungnya, Yun'ti ini bisa membahayakan posisi dia sebagai kaisar. Hingga di tahun 1725, dia di penjara. Yun'e sama Yun'ti, itu nanti akhirnya dibebaskan sama Kaisar Qianlong, anaknya Kaisar Yongceng. Tapi Yun'tang dia itu mati di penjara, karena sakit perut. Dan diduga itu diracun. Nasibnya beda banget dengan Yun'xiang, pangeran ke-13, yang dari awal sudah sekongkolanya, Kaisar Yongceng ini. Yun'xiang meninggal di tahun 1730, dan diceritakan Kaisar Yongceng ini suwedi banget, sampai menggelar masa berkabung 3 hari, untuk menghormati Yun'xiang. Yongceng punya 14 anak, dari 14 anak yang bisa hidup dan tumbuh dewasa, cuma 5 orang, 4 putra dan 1 putri. Ini Intan pernah bahas ya di videonya Intan, istri-istri istana, ini di peringkat-peringkat istri. Jadi kalau menjadi istri di kerajaan, itu persaingannya itu brutal juga. Jadi kalau misalkan ada yang hamil, ada kemungkinan juga, rivalnya itu iri mencelakai, itu ada keinginan juga. Makanya survival rate-nya itu kecil banget, dari 14 anak yang hidup, cuma 5. Kaisar Yongceng, dia itu suka banget dengan putra keempatnya, yaitu Hongli. Dan dia itu pengen mewariskan tahta, ke putranya yang keempat, Hongli. Tapi dia juga melihat, putranya yang ketiga, Hongshu, dia itu sangat berambisius. Makanya putra ketiganya itu, dipanggil dan disuruh bunuh diri, supaya tidak mengganggu si Hongli ini. Di video Intan kemarin, Intan kan cerita ya, kalau Kaisar Yongceng ini, dicurigai memasukkan surat wasiat, dari Kaisar Kangxi. Untuk menghindari hal ini, dia membuat 2 macam surat. Yang pertama, suratnya itu disimpan di istana Tianqing. Yang kedua, dia bawa sendiri. Jadi kalau surat pertama dan surat kedua, namanya itu sama, berarti dia adalah Kaisar Yangsa. Kaisar Yongceng ini guys, dia itu memimpinnya itu enggak lama, cuma 13 tahun. Ya kalau dibandingkan Jokowi, ya lebih lama sedikit. Tapi kalau dibandingkan sama bapaknya, yang memimpin selama 61 tahun, ya dia enggak ada apa-apanya. Kaisar Yongceng ini meninggal di tahun 1735, karena kebanyakan minum obat panjang umur. Tapi di masa pemerintah hanya yang tergolong sebentar, dia bisa membuktikan, bahwa dia adalah pemimpin yang efektif dan kompeten. Karena kas kerajaan saat dipegang dia, itu naik 2 kali lipat. Profit 30 juta tail perak, menjadi 60 juta tail perak. Nembus prestasi bapaknya. Sampai di sini dulu, cerita Intan tentang Kaisar Yongceng. Next video, Intan bahas cerita dari anak Kaisar Yongceng, yaitu Kaisar Jen Loh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton.